hai assalamualaikum halo teman-teman semua jumpa lagi bersama semalayangli baiklah teman-teman kali ini saya akan berbagi tips memanggang ikan lili babon atau ikan lili besar bumbunya meresap sampai kedalam oke teman-teman ikutin terus video saya ya hai 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 nah teman-teman bumbu yang akan kita haluskan yaitu kemiri bawang merah bawang putih kunyit serai dan jeruk kunci lalu kemudian ketumbar halus dan garam secukupnya jangan lupa di maklumat di Bokong tome tidur kemudian tambahkan kecap asin lalu kecap manis aduk-aduk kemudian kita tambahkan minyak sayur nah teman-teman ikannya sudah kita tusukkan dengan kayu teman-teman cara memanggang ikan yang banyak mengandung minyak seperti ikan lili dan ikan patin itu berbeda dengan ikan nila atau ikan mas kalau ikan nila ikan mas dia tidak terlalu banyak mengandung minyak itu kita poles terlebih dahulu bumbu-bumbunya tapi untuk ikan lili atau ikan patin itu kita keringkan terlebih dahulu kulitnya setelah kering baru kita poleskan bumbunya bumbu yang kita buat tadi poleskan perlahan sedikit demi sedikit lalu kemudian balik tunggu sampai kering dibalik lagi dipoles lagi sampai bumbu yang kita buat tadi habis ya kenapa kita keringkan terlebih dahulu untuk ikan yang mengandung minyak biar teksturnya itu padat dan masaknya sampai ke dalam kemudian bumbu yang kita buat tadi rasanya itu menyatu sampai ke bagian dalam ya nah seperti ini teman-teman ikannya sudah mulai kecoklatan namun bumbunya tetap kita masukkan sampai bumbunya habis ya sampai ikannya matang terlihat kecoklatan semua selamat menikmati nah teman-teman bumbunya tinggal separoh tinggal separoh lagi kita akan poleskan terus sampai bumbunya habis ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman bumbunya sudah habis dan kita tinggal menunggu sampai ikannya kering ya benar-benar kering dari airnya setelah pengeringan selesai tinggal kita angkat lalu kemudian kita hidangkan oke teman-teman kita akan angkat lalu kita hidangkan boleh teman-teman boleh teman-teman lihat teksturnya warnanya masaknya hingga ke dalam dan rasanya juga menyatu hingga ke bagian daging bagian dalam rasanya maknyus selamat menikmati terus enak dan gurih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati